Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo meninjau persiapan tahun baru Imlek di Kota Sulu. Ganjar mengunjungi klenteng Tinkoksi yang berada di kawasan Pasar Gede Kecamatan Jebres dan menyapa warga yang sedang menghias klenteng. Kedatangan Ganjar disambut warga maupun pedagang. Ganjar menyebut perayaan Imlek tahun ini begitu ramai dan disambut antusias warga lantaran sudah tiga tahun lamanya warga tidak bisa menikmati Imlek akibat pandemi COVID-19. Tahun-tahun sebelumnya seluruh aktivitas masyarakat sempat dibatasi pemerintah dengan mengeluarkan PPKM. Namun setelah resmi dicabut, seluruh kegiatan warga sudah kembali normal. Ganjar menyebut perekonomian warga pun semakin menggeliat dengan pencabutan PPKM beberapa waktu lalu yang berdekatan dengan momen tahun baru Imlek 2023 ini. Ganjar pun menyampaikan kepada seluruh warga yang sedang merayakan Imlek untuk saling jaga kerukunan dan kedamaian bersama-sama. Aparat keamanan mulai dari kepolisian dan TNI yang berjaga dibantu Linmas dan Ormas juga diminta selalu mengawal perayaan Imlek. Ya ternyata meriah sekali jalannya macet, mobil nggak bisa lewat. Jadi setelah tiga tahun kita tidak bisa merayakan hari ini, Kota Solo merayakan Imlek dan ternyata di Pasar Gede roh waminya minta ampun. Pasti malam ini banyak orang sedang berbahagia, malam ini ekonominya tumbuh. Dan saya titip tetap jaga kekompakan, jaga keamanan bersama-sama. Ciptakan kegembiraan dan kebahagiaan bersama-sama. Dan selamatlah buat mereka yang merayakan Imlek. Kawan-kawan Banser gimana Pak Gede? Oh ya tadi senang kawan-kawan Banser ini. Ada Banser, ada Linmas, ada TNI hari ini. Ikut menjaga polisi, ikut menjaga semuanya demi ketertiban bersama. Tapi yang paling penting, ya yang jaga masyarakat sendiri.